Mata tapi dosa hidung, dosa mulut, dosa telinga masih ada. Dan dosa paling penting itu dosa hati. Soalnya orang kan gak tau kita berpikir apa. Kadang ada teman yang mau berteman sama kita tapi hatinya udah begini. Nah itu paling gak boleh. Sebelum kita lanjut ke peserta berikutnya. Banyak penasaran nih dengan sosok Azam. Yuk kita panggilkan kembali ini dia Azam. Sini sama ibunya yuk. Tangan sekali Azam di belakang ya. Yuk sini. Ini dari Mojokerto. Siap bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi ibu di belakang keberkahan sekali Alhamdulillah bisa disini ya. Alhamdulillah ini memang sebenarnya cita-cita saya. Semoga Azam bisa di panggung Hafiz Al-Quran ini. Walaupun tidak menjadi peserta. Tapi Azam sudah berdiri disini. Sudah membuat cahaya Alhamdulillah. Terima kasih. Bu izin saya lihat profil tentang Azam ya. Yuk kita lihat ini dia Azam. Azam itu anaknya ceria. Tapi kalau sekarang dia agak tertutup. Setelah lahir baru tahu. Dan waktu amil juga gak ada keluhan-keluhan. Sampai di apa itu rumah sakit. Udah kehabisan apa itu ketuban. Jadi dia pas keluar itu masih dalam keadaan kayak balon itu. Balon yang kayak plastik gitu. Tapi aja masih di dalam. Dan dokter bilang kriptop talmus. Pada waktu tahun 2019. Ayam viral dalam lagu Waktu Ibu itu. Saya sih gak nyangka. Ayam memangnya sebelumnya itu sudah. Nyanyi panggung ke panggung. Sampai sekarang Alhamdulillah banyak dikenal orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mulai tahun 2023. Aku setok nyanyi bandutan. Aku gak suka. Aku sukanya sholawatan. Kayak pengen jadi orang yang senang sholawat. Senang ngaji begitu. Kalian harus lebih giat belajar. Lebih giat bersolawat. Dan lebih giat mencintai Al-Quran. Karena pedoman kita di akhirat adalah Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Dan Azam ada di hadapan kita. Beliau ini, Azam ini ibunya cerita. Suka diminta ngantar barang ke tetangga gitu ya. Iya benar. Itu bisa jalan kaki tanpa... Tanpa tangan. Tanpa tangan. Seperti... Anak pengemang lainnya gitu. Pada umumnya. Seperti terlihat semua yang ada di depan dia. Bel kiri, kanan dan lain sebagainya. Dia tahu. Kok bisa ya? Mungkin dari feelingnya dia sendiri mungkin ya. Dan kemana-mana dia sendiri bu. Bu, sini biar Azam bantu. Ini dia anterin kemana. Saya kan... Iya. Saya kan jualan online gitu ya. Terus Azam kalau kita tangga-tangga. Sini bu, ini ke rumahnya siapa? Saya anterin. Dia tahu. Terus itu sepedahan sama sepatu roda itu gimana tuh? Di jalan raya. Ya maksudnya gimana itu? Kok bisa ya? Mungkin mukjizat Allah. Dari Allah lagi. Kata Azam seperti itu. Kalau Azam bilang, siapa yang... Kok Azam kok bisa? Siapa yang menuntun? Allah yang menuntun. Kata Azam seperti itu. Dia tidak pernah seperti merasa putus asa. Kayak aku loh. Gak sama kayak yang lain. Gak sama seperti dia. Tapi dia sudah seperti menerima. Aku punya Allah. Aku di dunia ini hanya sementara. Nanti pas di akhirat nanti. Itulah yang sesungguhnya. Dia bilang gitu. Dan selalu kok cerita itu tentang akhir zaman. Akhir zaman. Iya benar. Katanya pengen melawan siapa? Melawan siapa. Apa? Dajjal. Dajjal. Sampai sekarang dia pingin sekali. Mau pedang dan lain-lain gitu ya. Maaf, maaf. Kata dokter sebetulnya ada bola mata gak di dalam? Ada. Ada bola matanya. Tapi? Tapi ukurannya yang gak sama. Dia tidak punya kelopak. Dia udah mau dioperasi. Tapi karena dokternya dampaknya yang nanti akan memburuk buat ajam. Apa? Bisa infeksi. Bisa juga kena debu. Bisa juga kena matahari. Nanti dia gak bisa merem. Siap, kalau ada pilihan. Seperti kamu disuruh lihat mau gak? Enggak. Enggak, kenapa? Soalnya, kalau melihat itu kan bukan hanya dosa yang dilakukan di tangan, kaki atau badan. Bisa juga dosa itu melihat, dilihat mata, melihat apa kek. Tapi walaupun mata ditutup, ya tidak bisa melihat dosa mata. Tapi dosa hidung, dosa mulut, dosa telinga masih ada. Dan dosa paling penting itu dosa hati. Soalnya, orang kan gak tahu kita berpikir apa. Kadang ada teman yang mau berteman sama kita, tapi hatinya, uh, dia begini. Nah, itu paling gak boleh. Kalau ngobrol sama Azab itu selalu ada hal yang mengejutkan. Jadi gak usah biarin seperti ini aja ya. Gak usah melihat ya. Setidaknya dosa dari salah satu anggota tubuh kita terlindungi gitu. Tapi yang luar biasa, jadi Azab itu beberapa kali ke rumah saya. Sekali doang yang keduanya udah tahu, sluk-bluk. Dia tahu, kiri-kanan. Gak nabrak tembok sama sekali. Seperti udah hafal. Tapi yang paling Kak Irfan ingat sekarang itu, Azab pernah bersolawat di rumah bersama dengan anak saya Aisyah, bersama dengan satu tim. Di depan tangga rumah Kak Irfan. Saat itu Azab tiba-tiba senyum-senyum. Eh, senyum-senyum. Kak Irfan tanya, kenapa Azab senyum-senyum? Ada kuda. Kuda putih bersayap. Kata dia gitu. Terus dia senyum-senyum kayak lihat kiri-kanan gitu-gitu. Iya. Aduh, ya Allah. Azam dengan keterbatasannya, tapi bisa memaksimalkan kemampuannya. Dan Azam. Dia sangat-sangat merindukan baginda Rasul. Itu yang ingin sekali bertemu dengan baginda Rasul. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Amin ya Rabbi Allah. Di sana mungkin Azam yang matanya paling jelas. Mungkin bisa paling dekat dengan Rasul. Bisa. Justru kita mungkin yang di dunia jelas matanya. Di sana tidak bisa melihat sama sekali. Saking jauhnya mungkin. Bahkan tidak bisa melihat sama sekali. Karena tidak ada di satu area yang sama. Mudah-mudahan Azam. Hari ini kamu mungkin tidak melihat secara langsung keindahan dunia. Tapi kamu akan melihat secara terang keindahan akhirat. Insya Allah ya. Amin. Masalahin ke juri-juri ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Ikuti suara Kak Irfan, sini. Sini, sini, sini. Kita akan bersesan lagi tetap di Hafiz Indonesia 2024. Cinta Al-Quran. Masya Allah, baru saja kita lihat penampilan adik-adik kita di Hafiz Indonesia tahun ini. Tonton terus penampilan mereka lainnya di sini ya. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Hafiz Indonesia di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.